Udah masuk di tahun 2023, kamu masih kepincu sama brand Korea Selatan yang satu ini. Terus, ngeliat harga-harga smartphone-nya ternyata masih mahal juga. Ini nih, kamu kurang dalam berselancar di internetnya. Soalnya, nih dia nemu-nemu aja lho hape Samsung Galaxy S8 turun harga yang bisa jadi pertimbangan kamu buat ganti daily driver di awal tahun 2023. Penasaran ada apa aja? Check it out! Masuk ke produk yang pertama, ada Samsung Galaxy A51. Menjadi hape penyambung dari seri Galaxy A50, sebenarnya pada saat mereka rilis, masing-masing dibanderol dengan harga yang sama, yaitu di kisaran 4 jutaan. Tapi kalau kamu perhatikan lebih jeli, ada beberapa upgrade lho di Samsung Galaxy A51 ini, apalagi soal kameranya. Kalau kita ngomongin performanya duluan nih, Galaxy A51 ditenagai dengan chipset Exynos 9611 yang membuatnya jadi lebih cepat dibandingkan Galaxy A50 yang menggunakan Exynos 9610. Selain itu, hape ini juga sudah dibekali dengan OS Android 10 dibandingkan dengan Galaxy A50 yang masih menggunakan OS Android 9.0. Untuk keresan durability, nih dia bisa jamin, Samsung Galaxy A51 jelas lebih awet ya karena sudah menggunakan semua yang serba baru untuk performanya. Nah, untuk kameranya jelas banget kelihatan kalau dari jumlah modul kameranya nih, Samsung Galaxy A51 menang lagi. Soalnya udah pake konfigurasi quad camera dengan sensor utama 48MP. Sementara di Samsung Galaxy A50, sensor utamanya masih 25MP. Untuk urusan detail gambar, pasti Galaxy A51 juaranya ya. Sayangnya untuk urusan kapasitas baterai, ternyata Samsung belum melakukan peningkatan di hape yang satu ini dari Galaxy A50. Karena kapasitasnya sama nih, hanya 4000 mAh. Dibanderol dengan harga 4 jutaan untuk varian 8 per 256GB pada saat perlilisan. Sekarang sudah turun harga hingga 300 ribuan menjadi 3,7 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A51 ada di scene berikut. HP Samsung Galaxy A51 turun harga selanjutnya ada Samsung Galaxy A13 yang tahun lalu sempat direview sama Bang Bewok nih. Kalau kamu lagi nyari hape Samsung seri A yang murah tapi awet hingga 2-3 tahun ke depan, mungkin smartphone ini bisa jadi salah satu pertimbangannya. Relief bersamaan dengan Galaxy A23, hape ini menjadi yang paling murah loh. Secara nih ya, meskipun jadi yang paling murah, ternyata georakan pertama yang diadopsi dari hape ini tuh terlihat di bagian back covernya, yang mengadopsi modul kamera baru. Jika kita bandingkan dengan Samsung Galaxy A12 yang masih pake modul kamera bujur sangkar. Kesan yang diciptain pun seolah-olah kita lagi pake Galaxy A series nih price bunganya. Peningkatan lainnya yang keliatan kasat mata nih, yaitu layarnya. Yang dimana hape ini sudah Full HD+, 2408 x 1080p. Sementara di Galaxy A12 sendiri masih HD+, 1600 x 720p. Kalau kamu mau nonton drakor sih, kualitasnya bakalan lebih jernih di Samsung Galaxy A13. Pada saat all perilisannya, hape ini dibantrol dengan harga 2,5 jutaan untuk varian 4x128GB. Sudah mengalami penurunan harga hingga 400 ribuan, sekarang sudah dibantrol jadi 2,1 jutaan. Buat kamu yang penasaran dengan spesifikasi dan harga terupdate dari hape ini, bisa ke scene berikut. Next, ada Samsung Galaxy A32. Rilis bersamaan dengan Galaxy A52 dan Galaxy A72, sebenarnya secara desain smartphone ini memiliki dimensi yang paling kompak di antara kedua smartphone tersebut. Hal ini disebabkan karena ketebalannya hanya 8,44 mm dengan bobot 184 gram. Meskipun terbilang enteng, tapi kapasitas baterainya cukup besar lho, yaitu 5000 mAh. Apalagi kalau kita bandingin kameranya langsung dengan si kakak kandung, yaitu Galaxy A31. Hape ini jelas bisa maju paling depan berkat sensor kamera utamanya yang sudah 64MP, sementara sang kakak hanya 48MP. Begitu kemampuan zoom in di Galaxy A32 sedikit meningkat, jadi 10 kali. Sementara Galaxy A31 hanya mampu hingga 8 kali. Kalau kamu lagi stalking pacar sama mantannya dari jauh, Samsung Galaxy A32 lebih bisa diandelin banget lho. Cuma ada yang harus kamu perhatiin di price bagiannya. Walaupun hape ini sudah menggunakan pemindai sidik jari di dalam layar, tapi sayangnya masih kurang responsif nih. But don't worry, Brody and Basti, karena masalah ini bisa diatasin dengan kamu melepas tempered glass-nya. Pada saat awal perilisannya, hape ini dibanderol dengan harga Rp 3,5 jutaan untuk varian 6x128GB. Sudah mengalami penurunan harga hingga Rp 600 ribuan, sekarang dibanderol jadi Rp 2,9 jutaan. Kamu bisa cek spesifikasi dan harga terupdate dari hape ini di scene berikut. Next, di rehatan selanjutnya ada Samsung Galaxy A23. Pada saat awal perilisannya, hape ini dibanderol dengan harga Rp 3,5 jutaan. Sudah mengalami penurunan harga hingga Rp 700 ribuan, sekarang dibanderol jadi Rp 2,8 jutaan. Walaupun umurnya sebentar lagi mau setahun nih, tapi sistem operasi yang digunakan oleh Samsung Galaxy A23 ini masih terbilang fresh karena menggunakan OAS Android 12. Gak sampai di situ aja, OAS dari smartphone Galaxy A23 ini juga sudah ditemani dengan One UI 4.1 terbaru, sehingga mampu menawarkan user experience yang lebih nyaman lagi. Beralih ke sektor layar, sebenarnya Ninja gak menemukan banyak perbedaan dari layar Samsung Galaxy A23 ini. Kalau kita coba bandingkan dengan layar Galaxy A13 ya, dimana keduanya memiliki ukuran yang sama, yaitu 6,6 inci IPS, dengan resolusi yang juga sama-sama sudah Full HD+. Tapi sayangnya kalau kita bandingin langsung dengan kakaknya, yaitu Samsung Galaxy A22 reguler, penggunaan panelnya justru mengalami penurunan, dimana Samsung Galaxy A22 menggunakan Super AMOLED. Mungkin gerakan Samsung berani untuk nurunin kualitas layar supaya ada peningkatan di sektor lainnya ya guys. Soalnya kalau nih dia lihat dari efisiensi daya, hape ini justru 2 kali lebih awet dibandingkan dengan Galaxy A22. Ini juga berkat chipset Galaxy A23 yang pakai Snapdragon 680 dan memiliki proses fabrikasi 6nm dibandingkan dengan Galaxy A22 yang menggunakan Helio G80 dan proses fabrikasinya masih 12nm. Kamu bisa cek-ceki spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A23 terupdate di scene berikut ini ya. Kita lanjut lagi, sekarang ada Samsung Galaxy A52. Di awal perilisannya, smartphone ini dibanderol dengan harga 5,3 jutaan untuk varian 8x256GB. Sudah mengalami penurunan harga hingga 700 ribuan, sekarang dibanderol jadi 4,6 jutaan guys. Dengan penurunan harga segitu, kira-kira ada apa aja sih yang bisa ditawarkan dari Samsung Galaxy A52 ini? Walaupun rilis bersamaan dengan Galaxy A72, tapi ada salah satu fitur unggulan di smartphone ini yang dibawa dari kakaknya loh. Yaitu sertifikasi IP67 yang bisa menahan cipratan air. Fitur ini termasuk jarang banget loh, ditemuin di kelas harganya yang sekarang. Ingat, cipratan air aja ya, bukan yang kecemburung air gitu. Dibandingkan dengan Galaxy A72, smartphone ini memiliki dimensi bodi yang lebih compact dan ringan. Kayaknya gara-gara ukuran layarnya yang lebih kecil 6,5 inci dan kapasitas baterainya juga yang lebih hemat hanya 4.500 mAh. Lengkap dengan support fast charging-nya 25W. Untuk mendukung performanya, Samsung Galaxy A52 ditenayai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 720G. Kalau dipakai gaming sih, rasanya bakalan lancar nih. Soalnya refresh rate smartphone ini juga udah 90Hz, jadi frame rate grafisnya pun dijamin mulus. Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A52 di scene berikut. Hape Samsung Galaxy A series turun harga lainnya ada Samsung Galaxy A72. Hadir sebagai seri tertinggi pada saat rilis bersamaan dengan Galaxy A32 dan Galaxy A52, hape ini justru mengalami penurunan harga yang paling tinggi loh. Pada saat awal perilisannya, Samsung Galaxy A72 dibantul dengan harga 5,9 jutaan untuk varian 8x128GB. Karena sudah mengalami penurunan harga hingga 900 ribuan, sekarang dibantul jadi 5 jutaan guys. Ada beberapa fitur yang menarik dari smartphone ini, diantaranya game launcher dan edge panels. Untuk game launcher sendiri kayaknya akan lebih terasa jika kita aktifkan ketika gaming yang lumayan berat, seperti Genshin Impact. Meskipun sudah ditopang juga dengan chipset Qualcomm Snapdragon 720G, ternyata untuk bermain Genshin Impact di settingan grafis medium 60fps, hasilnya rada ngehadet nih. Jadi ini dia menyarankan untuk bermain di settingan default aja. Tapi kalau kamu pakai untuk main CO2 Mobile, dengan settingan grafis high dan frame rate very high, hasilnya mulus banget loh. No lag lag club. Kalau kita beralih ke kameranya, Samsung Galaxy A72 menggunakan konfigurasi quad camera. Sensor kamera utamanya pun tidak ada yang berubah dari Galaxy A52. Meskipun begitu, beberapa fitur seperti OIS dan resolusi 4K udah hadir kok di Samsung Galaxy A72. Untuk kualitas fotografinya sendiri, kalau kita bandingkan dengan Samsung Galaxy A52, warna yang dihasilkan dari hape ini nggak terlalu dipaksain alias ya natural banget. Untuk spesifiasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A72, ada di scene berikut. Nih dia tau nih, pasti kalian masih kurang puas kan sama penurunan harganya yang belum sampai di jutaan. Tenang aja, soalnya produk yang terakhir ini turun harganya miring banget, sampai 1,1 jutaan. Tapi sebelum masuk ke produk yang terakhir, bisa dong subscribe channel YouTube Pricebook, supaya nggak ketinggalan informasi up to date lainnya. Sampai juga kita di penghujung jalan. Eh, maksudnya video guys. Hape Samsung Galaxy Aceris turun harga yang terakhir kali ini, datang dari rilisan terbaru di tahun 2022 loh, yaitu Samsung Galaxy A73 5G. Di awal perilisannya, hape ini dibanderol dengan harga 7,7 jutaan guys. Sudah mengalami penurunan harga hingga 1,1 jutaan. Sekarang dibanderol jadi 6,6 jutaan. Masih jadi misteri sih, kenapa produk yang masih baru ini udah anjlok banget turun harganya. Mungkin karena Galaxy A73 5G ini rilis bersamaan dengan Galaxy A53 5G yang punya harga lebih murah. Tapi jeroannya mirip-mirip. Ditambah lagi, proses fabrikasi di Galaxy A53 5G lebih kecil 1 nanometer dibandingkan dengan hape ini, yang buat Galaxy A53 5G jadi lebih irit baterainya. Eits, tapi jangan kecewa dulu, Ferguson. So, karena Galaxy A73 5G juga masih berkilau kok di mata kamu yang emang nyarinya hape kamera banget nih. Soalnya hape ini punya kamera utama yang resolusinya udah 108MP. Ditambah lagi dengan kualitas layar yang udah Super AMOLED Plus. Dijamin, hasil foto kamu warnanya bakalan lebih ciamik kalau dilihat dengan hape ini. Untuk hasil kameranya sendiri, Galaxy A73 5G udah punya beberapa fitur juga seperti OIS, Night Mode, dan Ultra Wide Mode. Cuma kalau kita lihat, untuk Ultra Wide-nya ternyata punya warna yang lebih gelap ya dari mode 108MP-nya guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari hape ini ada di scene berikut ya. Nah, sekarang waktu ini dia izin pamit dulu cimit-cimitku. Jangan kangen. Coba lah! Sampai jumpa di video selanjutnya.